Bang, di tim Nas kemarin bisa tampil baik lalu mencetak gol. Apa yang abang lihat dari seorang Ragnar, Bang? Kalau kita lihat game kemarin ya, yang pasti itu satu tim effort ya. Kemarin pemain kita benar-benar mainnya kolektif dan itu sangat bagus. Dan kalau khusus tentang Ragnar, yang saya lihat dia main di semua tempat kayaknya. Meskipun pemain kan, pelatih kan ada strategi lah gitu ya. Dan dia bisa mengisi, dia bisa menjadikan instruksi pelatih. Dan berkembangnya permainan, dia bisa melihat juga di mana dia harus mengisi bolong-bolong atau mengisi yang ruang-ruang yang harus dijaga gitu. Jadi makanya kemarin saya lihat dia banyak berbagai tempat. Dan tapi paling utama sih kolektifnya itu yang kemarin, yang kuat. Artinya itu memang yang abang harapkan dari Ragnar saat didender nanti ya, Bang ya? Ya, karena gimana pun juga kan, sebelah seorang yang main dan sebelah tahu posisinya masing-masing. Dan dalam hal ini Ragnar ya tahu bermain secara kolektif dan itu yang kita ingin lihat nanti pada saat didender. Karena didender juga mainnya kayak kemarin, pebukaan 3-5-2 ketika menyerang. Wah, 5 orang apa? Bertahan belakangnya 5, ketika menyerang tuh yang sayapnya malah ke depan juga. Malah sangat offensive, hampir-hampir mirip kemarin juga. Pemain diharapkan bergerak terus, gak menunggu, jadi selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi sehingga ketika kehilangan bola, bisa duluan mendapatkan bola kedua. Akhirnya menjadi possession, possession itu yang kemudian ya dimainin lagi bolanya gitu. Kalau gak salah kan sebelum Ragnar bergabung dengan Dender, abang belum pernah ketemu Ragnar dan hari ini bertemu nih. Kesan apa yang abang dapat dari seorang Ragnar saat pertemuan langsung, Bang? Ya, hari ini pertemuan pertama saya dengan Ragnar, dan saya melihat dia orang yang ramah, belum ngeluarin omongan apapun, yang keluar dari dia senyum duluan, gitu. Jadi kita bisa lihat dia ramah orangnya. Dan tadi dari ngobrol-ngobrol kayaknya orangnya serius, serius terhadap profesinya, dan positif mindset ya, positif mindset. Jadi saya bisa kebayangkan perjalanan ke beberapa daerah di Indonesia itu kan gak mudah juga gitu ya. Meskipun pesawat ada, tapi keluar dari Jakarta, kemudian masuk ke daerah-daerah itu kan gak sulit dan dia melihat itu sesuatu yang positif. Dan itu akan mempengaruhi dia nanti melihat kondisi latihan, kondisi pertandingan, hasil pertandingan. Pesan adakah, Bang, saat pertemuan tadi, pesan yang abang sampaikan saat lawan Australia nanti untuk Ragnar? Saya pikir, tadi saya sempat ngobrol untuk ketemu Australia, ya yang penting recovery. Ya, itu yang paling penting, recovery. Karena kalau dari secara teknik, kan kita udah tahu, kita udah lihat secara fisik, kita udah lihat juga kemarin. Yang penting sekarang recovery-nya supaya dia bisa main optimal, syukur-syukur 90 menit, ya bisa main penuh. Itu sih harapannya. Kalau soal Dender nih, Bang, sekarang kan puji Tuhan ada di peringkat pertama untuk sementara, ya. Di bawahnya ada underlag nih, Bang. Kalau gak salah beberapa pertandingan ke depan akan bertemu underlag nih. Nah, itu kira-kira apa sih, Bang, rahasia Dender bisa sebagai tim promosi untuk sementara membucaki klasemen, Bang? Satu, persiapan. Dender itu melakukan persiapan, kalau gak salah, tiga minggu lebih awal dari klub lainnya. Di bulan apa itu, Bang? Sekarang Agustus, Juni akhir, kan. Juni akhir, ya. Jadi kita latihan, kurang lebih tiga minggu. Jadi, kalau kita melihat grafik mungkin pemain kita fitnessnya udah naik, klub lain masih baru starting, gitu ya. Jadi kita gak dapat situ. Nah, tapi sekarang ada international break. Yang 14 hari nih, libur. Gak ada pertandingan, dua pertandingan. Jadi, kemarin, klub-klub yang kemarin tertinggal tiga minggu, sekarang udah catching up nih, udah nyusul. Jadi, grafiknya udah mungkin udah sama-sama. Sama-sama, gitu ya. Jadi, bulan September kita ketemu tiga lawan besar, yaitu Standard Liège, Gang, sama Underlag. Tiga-tiganya tiga klub besar, dengan kualitas pemain yang bagus-bagus, dan kondisi badannya udah fit. Sekarang ini, ya kita akan melihat pertandingan yang ini sih, yang akan seru, yang akhirnya, yang ditentukan oleh kolektif juga sih. Akhirnya, seberapa ngotot, sebelas orang ini, secara tim, dia pengen mendapatkan hasil positif. Mereka pengen hasil positif, ya mereka ngotot, dan kerjasama, gak saling menyalahkan, pokoknya main yang jadi terbaik, saya pikir. Ya, kita berharap yang terbaik. Kalau bilang tiga poin, kayaknya gimana, tapi ya kita harap yang tiga terbaik. Kan abang termasuk salah satu sosok yang mencintai sepak bola, ya. Berarti, apakah bisa dikatakan Dender itu adalah cinta terakhir abang di sepak bola? Ya, susah sekali jawabannya, tapi yang saat ini Dender, kita fokus ke Dender, fokus kepada musim ini supaya bertahan di Liga 1, dan bertahan dengan grafik yang positif hari ini. Karena di bulan nanti, bulan November ke Januari ini, Penentuan, ya. Akan berat, karena secara musim kita juga mungkin akan ada yang turun, turun grafik, ya. Dan itu akan mempengaruhi hasil. Jadi, November ke Januari ini akan berat, dan kita akan fokus ke situ. Pemain-pemain bisa saling mengisi, gitu ya. Jadi, tetap menjaga level, fitness levelnya di tempat yang tinggi. Dan kemudian, kita sedang juga memikirkan gimana Dender ini bisa keluar dari stigma. Tadi, orang-orang bilang budget terkecil, klub kecil. Tapi, kalau untuk visi, ambisi, mungkin nggak sekecil budgetnya, gitu. Kalau ini, Bang, sebagai Presiden, ya, atau pemilik, saya kan, atau kami, awam, gitu. Itu gimana sih keseharian pemilik itu saat di klub, gitu? Walaupun memang Abang tidak menetap di Belgia, tapi di Jakarta. Seperti apa sih, Bang, kesehariannya? Kan, sebenarnya bola ini kan, strukturnya ini termasuk rapih, ya. Secara umum, udah rapih. Ada manajemen, kemudian ada coach. Tugasnya udah jelas, manajemen juga tugas jelas. Di antara manajemen dengan ini, ada sporting director. Nah, gitu. Jadi, ada yang menjembatani ini. Jadi, dari, dari, kalau dari saya sih, melihatnya, saya percaya bahwa mereka ini profesional. Pertama, dia akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dia. Kedua, kita pengen dia fokus pada pekerjaannya. Dan dia lebih tahu lah dibandingkan, meskipun kita punya pendapat juga, ada yang melihat suatu permainan bagus atau dia bagus, kita bisa lihat juga. Tetapi, dalam hal ini saya selalu mengingatkan diri saya untuk minimal intervensi ke dalam urusan sporting. Karena, bukannya apa-apa, gampang minta pertanggung jawabannya, gitu. Kalau kita nggak intervensi, ada sesuatu, kita gampang. Tadi, nggak bilang, kan? Oh, menurut sih. Gitu, gitu. Jadi, kesehariannya ya, kira-kira begitu. Melihat keseluruhan, melihat dari sisi operasional, melihat dari solusi dari sporting, yang kemudian, ujungnya kan kita mau prestasi tergantung dengan situasi timnya, gitu ya. Kayak Dender, kita kalau prestasinya juara, kayaknya kan itu suatu, apa ya, ya, mimpi lah, gitu ya. Tapi, kalau kita misalnya bertahan, itu adalah suatu prestasi juga buat si Dender. Nah, dari prestasi inilah yang kemudian nanti itu akan menjadi bekal di musim depannya untuk kemudian kita mencari pemain, membangun hubungan dengan klub lain, kemudian mencari strategic partner, dan yang lain-lainnya. Jadi, di situ, sehariannya tidak tetap seperti, ya, melihat perusahaan, gitu. Ada bagian produksi, gitu. Katakanlah, ini pelatih bagian produksi, ya, kita manajemen melihat maunya strategi ini yang mau kemana. Kalau ngomongin strategi ini, Bang, ada rencana kah Dender berstrategi atau menembus pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Misalnya, selain dengan merekrut pemain Indonesia seperti Ragnar, misalnya merekrut juga pemain Thailand untuk punya market di sana, apa gimana, Bang? Yang pasti, sih, ya, klub Eropa sekarang kan semua melirik Asia. Benar. Itu udah pasti. Yang kedua, observasi yang kita bisa lihat sebenarnya, dan ini harus kita ambil, nih, artinya, sebagai satu yang positif, bahwa terjadi konvergensi. Artinya, cara bermain, itu informasi cara bermain atau secara teknis yang dibutuhkan untuk suatu tim yang baik, itu kayaknya udah sama bahasanya di antara klub-klub Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan. Jadi, ibaratnya, apa ya, yang kita bisa lihat, gap itu semakin tipis. Semakin tipis antara negara-negara tradisional sepak bola, Eropa, Amerika Selatan, dengan yang lainnya. Nah, dengan kata lain, sebenarnya adalah karena Eropa secara basah melihat Asia, tetapi kita juga Asia secara kemampuan juga sudah mendekati kecara bermain Eropa juga, sebenarnya kesempatan buat kita Indonesia ini untuk ya itu, benar-benar membenahkan itu, sehingga seperti Jepang, kita bisa menghasilkan pemain dengan level yang sama dan jumlah banyak secara bergelombang, gitu. Kita bisa melihat, mulai dari Nakata, terus sampai hari ini kan kita lihat bergelombangnya, dan Eropa telah menerima pemain Jepang, nggak lagi melihat dari mana dia, dari Jepang. Udah lah, nggak usah. Nggak lagi, begitu. Itu mungkin 25 tahun yang lalu, gitu ya. Tapi sekarang udah nggak. Nah, kita punya keuntungan, kita udah melihat ini semua, ya kita tinggal sebenarnya menjaga, kita mengangkat ini, gitu. Dan itu, dan itu satu hal yang saya pengen lihat. Dari sisi pembinaan itu, kita bisa menghasilkan pemain-pemain dengan kualitas bagus, yang buat Eropa itu layak. Di ini juga, di kontrak. Nah, itu yang menarik tuh Bang, soal pembinaan ya. Dari Liga Belgia sendiri nih Bang, yang Abang ketahui, apa yang menurut Abang perlu dicontoh di Liga kita ya Bang? Yang paling penting Bang? Kita udah punya banyak pengalaman ya di Indonesia ini. Sudah punya banyak pengalaman, banyak diskusi, banyak segala macem. Ya, nggak ada lagi, nggak ada bukan, nggak ada kompetisi. Nggak lain, nggak bukan kompetisi yang rutin. Apalagi sekarang, dengan adanya big data. Jadi, kebayang nggak kita, kalau misalnya anak kita, atau anak teman kita, yang demen bola, dia umur lapan tahun, ikut kejuaraan sekolah, kejuaraan ini, semuanya terdata. Jadi, kelihatan, oh, nih anak, tiap tahun ikut, tiap tahun ikut, bisa termonitor, gitu, tercatat. Jadi, itu yang di negara-negara itu, sebenarnya itu. Dan kita udah tahu itu semua sebenarnya. Cuma, ya, konsistensi, memang ini, Belgia itu dibilang, itu negara farmer, farmer untuk bola ya, farming country, football, gitu ya. Emang, apa ya, peternakan, tanda kutip gitu ya, bukan mengatakan gimana, tapi memang, kita bisa melihat, karena itu dia menjadi tempat, stepping, tepat lompatan. Jadi, itu yang kita perlukan, sebenarnya, kompetisi. Bang Siar, mungkin, proyeksi, berapa tahun nih, kira-kira, yang dibutuhkan Denders untuk, tadi, Bang Siar, ya, untuk bicara, dalam persaingan, perbutuhan gelar juara, di Liga Belgia. Udah ada nggak, proyeksi, berapa tahun nih, kira-kira, yang dibutuhkan oleh Denders? Karena, karena kemajuannya kan pesat sekali ya, promosi dari, divisi, tiga ya, kalau nggak salah ya, secara cepat. Bola bunder ya, ya. Bola bunder, hari ini, 6 game, ya, kemarin 2 tahun, 3 tahun terakhir, kita, kita bisa, begitu ya, bisa naik promosi 2 kali, kemudian sekarang, kita 6 game pertama, bisa di atas, cuma, memang, memang, kualitas pemain, yang levelnya tinggi, di luar yang exceptional ya, kayak Messi, Ronaldo, yang di luar, orang jenius gitu ya, jadi orang, emang orang, kita anggap lah, orang terpilih, orang-orang terpilih, anggap lah mereka orang jenius gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi, kualitasnya tuh, yang levelnya tuh, makin banyak, dan tentunya, bagi mereka, bagi mereka, maunya ke klub besar, ya, jadi, kita mesti punya, cara sendiri juga, untuk, mendapatkan pemain berkualitas itu, kalau dibilang setahun, saya nggak percaya, saya bisa dendam bisa dibilang setahun, dua tahun juga mungkin enggak, paling cepat, itu tiga tahun, paling cepat tuh, kalau ngegas, konsisten gitu, tiga tahun, antara tiga ke lima tahun, baru kita bisa bicara, oke, semester, semester, musim ini, kita fight for, champions league position, misalnya, baru bisa ngomong begitu, mungkin lima tahun, paling cepat, saya pikir, tapi selalu ada, kemungkinan cerita Cinderella, bang sehar, kalau, kalau, bang sehar, amat sehar, membutuhkan tujuh dwarf, sama satu apel, dan satu pangeran, ya, bang sehar, kondisi Ragnar sekarang, di Dundas, ini, seperti, memperlihatkan, profesionalisme di klub, Karena tidak ada hubungan antara kedekatan Ragnar dengan pemilik klub yang adalah orang Indonesia Kemudian dia otomatis mendapatkan menit bermainnya Ini bagaimana pandangan Bang? Waktu kita merekrut Ragnar, pelatih melihat profilnya dia Ada beberapa kandidat, profiling yang tercocok adalah dia Jadi kita percaya bahwa ketika mereka melakukan profiling itu Yang terbenak, yang muncul dalam pikiran mereka adalah Nanti kita mainin dia di mana ya Kira-kira itu pasti sudah ada Kedua, dengan dia terprofiling ini Dia juga secara kemampuan, dia sudah pasti lolos Kalau tidak, pertanyaan bagi saya, kenapa lo mengambil kalau tidak bagus Jadi memang dasarnya sudah ada Ketiga, tentunya adalah adaptasi Yang perlu nih Adaptasi ini apa? Adaptasi tentu dengan cara bermain Dengan sistem bermain orang pelatih Dan juga fitness level Yang terjadi saat ini, bayangan saya Setelah melihat pertandingan Saudi kemarin Maka saya bisa melihat tiga minggu dia di bander itu memang gembenerin fitness level dia Kenapa itu penting, saya paham sih banyak orang juga saya baca, aduh mainin 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 Cuma satu hal yang perlu kita jaga adalah Season itu panjang Kompetisinya intens Dan dia perlu injury free Nah untuk itu Lain gak bukan harus persiapan Dan itu ada di fitness level dan conditioning Jadi ya saya percaya pelatih akan memainkan dia di Di kalah waktu yang tepat Karena semua ingredientnya udah ada Dia udah ada Mulai dari proses rekrutmen Terus kemudian tahapan persiapan fitnessnya udah ada Dia udah buktikan juga bisa bermain 90 menit Di Australia juga nanti mungkin dia Kemungkinan besar juga dia bermain Dari situ kita bisa melihat ada Ada apa ya, udah track record gitu ya Ada data yang kita bisa lihat Bahwa dia level dia kesiapannya untuk di Liga Belgia Untuk di Dender Dia ada di mana Tapi kembali lagi seperti saya bilang Saya ikut kembalikan kembali sepenuhnya kepada pelatih Karena Ya karena kita persaingan di dalam Sangat sehat Semua merasa memiliki kesempatan untuk bermain Ya makanya kita sangat kohesif banget Jadi semua happy Kalau temannya perform Bukan cuma yang 11 orang main Terus yang diantara mereka yang happy Teman-teman yang gak happy pun happy Jadi karena Karena atmosfer itu Kolektivitas itu ada Kolektivitas itu ada Kolektivitas itu ada